Mejanya mereka adalah di mejanya pembela itu, tapi lebih maju. Oke, saksi menghadap sini, penghadapan. Kemudian, apakah pandangan saksi ke arah meja itu terhalang? Saya tidak memperhatikan melihat ke arah meja itu, karena justru meeting itu ada di sini, sehingga saya, arah pandangan saya adalah ke arah sana, bukan ke arah meja sana. Ketika itu posisi duduk saksi di pinggir meja? Di pinggir. Paling pinggir ya? Saya duduk di sini. Artinya di sebelah kanan saksi itu sudah tidak ada? Oh, jalan. Jalan, ya. Tapi perhatian saksi ke depan ya? Ya, karena konsentrasinya di sini. Sama sekali juga tidak memperhatikan posisi duduk terdakwa? Tidak. Tidak memperhatikan posisi duduk terdakwanya? Cukup dari saya? Saya lanjutkan, saudara saksi. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa pada saat sebelum 1620 ya, sebelum 1620, saudara terdakwa berdiri di samping. Ya, jadi saya duduk di sini, Jessica berdiri di samping saya. Berdiri? Sedang telpon. Berdiri? Ya. Teleponnya waktu itu lama enggak? Saya tidak terlalu memperhatikan karena saya sedang sibuk. Setelah itu enggak memperhatikan lagi? Enggak. Tapi saudara saksi bisa dipastikan itu sebelum 1620? Sebelum 1620 karena Pak Saiful belum datang. Oh, Pak Saiful belum datang. Setelah itu saudara saksi ada memperhatikan sekitarnya? Tidak, karena kita sedang serius. Pada saat itu, ada yang mau saya tanyakan? Coba saudara saksi ingat-ingat. Saudara saksi waktu itu dengan siapa tadi? Pertemuan dengan siapa? Pertemuan dengan Pak Rudi, kemudian Pak Pungki, dan ada dua anak buah Pak Pungki. Saudara masih ingat waktu itu saudara pesan makanan atau minuman apa saja? Mungkin masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat. Apakah saudara masih ingat juga Pak Saiful, Pungki atau siapa tadi pesan juga minuman apa? Yang saya ingat hanya Pak Saiful saja. Pak Saiful pesan apa waktu itu? Waktu itu pesan Vietnam Es Coffee. Pesan Vietnam Es Coffee? Pada saat itu Pak Saiful pesan Vietnam Es Coffee? Bukan Es Coffee, panas. Oh, panas. Vietnam Coffee panas? Iya. Oh, oke. Pesan Vietnam Coffee panas tadi, itu berarti setelah dia datang berarti ya? Iya. Berarti di atas jam... Saya tidak tahu jamnya. Enggak tahu jamnya, tapi setelah dia datang? Iya. Di atas jam 16.20? Ya mungkin kira-kira begitu, saya tidak melihat jam. Pada saat jam 16.20, ini kan saudara saksi di BAP kan ada penjelasan. Setelah 16.20, saudara menjemput saudara Saiful. Sebetulnya menjemput itu bukan keluar, tapi hanya berdiri di jalan masuknya Cafe Olivier. Di jalan masuk? Iya. Nah, saudara Saiful waktu itu duduk. Duduk. Ngobrol dulu, langsung pesan atau bagaimana? Langsung pesan. Langsung pesan. Pesannya waktu itu langsung minuman Vietnam Coffee panas? Iya. Oke. Setelah itu berapa lama saudara masih ingat Vietnam Coffee panas? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Mungkin saudara pada saat ngobrol, pada saat saudara meeting itu, Vietnam Es Coffee itu diminum juga oleh saudara Saiful? Iya. Kenapa saya ingat? Karena saya melihat disajikannya di depan kita, disaring, dan sebagainya, sehingga saya lihat. Oh, saudara amati itu? Pas waktu penyajian itu saudara melihatkan itu? Iya. Saudara amati? Iya, saya melihat karena persis. Nah, saudara bisa jelaskan caranya? Enggak. Tidak detil. Saudara kan mengamati. Iya, saya melihat. Terus apa yang saudara lihat? Coba di ini. Ya, sedang menuangkan, saya tidak tahu apa kopi atau air panas atau apa, ada saringannya. Hanya itu saja yang saya lihat. Saudara waktu itu di sekitarnya ada bau atau sesuatu hal yang normal saja? Normal saja. Nah, setelah itu hot Vietnam coffee tadi, Vietnam coffee panas tadi, itu apakah saudara ingat-ingat waktu itu diminum oleh saudara Saiful itu habis atau enggak? Saya tidak tahu. Tapi jelas diminum. Iya, jelas diminum. Saudara mengamati setelah meminum kopi panas itu, Vietnam coffee panas itu, ada reaksi terhadap saudara Saiful? Iya, kita sedang meeting tentunya ya normal-normal saja. Apakah saudara Saiful sakit setelah? Enggak. Enggak ada efek? Enggak. Sehat-sehat saja? Iya. Sehat-sehat saja. Jadi, tadi saudara menjelaskan, Pak Saiful datang di atas jam 16.20. Iya kan? Pesanan es kopi, kemudian duduk, kemudian pesan. Ada rentan waktu pada saat pesan dengan penyajian itu sekitar satu jam, setengah jam? Oh enggak. Enggak ada? Cepat waktu itu? Karena rekanan bisnis saya itu ada meeting lain sehingga kita tidak bisa terlalu lama meetingnya di situ. Penyajian kopi sampai dengan di meja saudara Saiful tadi, itu apa namanya? Rentangnya dengan datang, rentan waktu ada 15 menit. Saya tidak memperhatikan. Tapi bisa dikategorikan segera, cepat gitu atau gimana? Atau lama nunggu sepat-sepat? Relatif cepat. Relatif cepat? Relatif cepat dari setelah 16.20 itu. Saudara saksi, tadi saya mendengar bahwa saudara adalah selaku direktur Kia Mobil ya, Indonesia? Kia Mobil Indonesia. Saudara tadi menerangkan bahwa ada pertemuan meeting. Meeting apa itu? Sebetulnya di berita acara sudah disebutkan. Jadi kantor kami sedang akan menjual sebidang banah dan kita sedang meeting membicarakan mengasalah itu. Apakah dalam proses meeting itu saudara pernah mempunyai lawan atau musuh? Tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara pada saat datang di lokasi Olivier itu saudara juga ada ancaman dari pihak musuh? Tidak ada. Jadi saudara melakukan meeting itu tidak ada berkaitan dengan ada ancaman atau apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Pasti tidak ada? Pasti. Tidak ada. Saudara saksi pada saat saudara memperhatikan terdakwa sedang menelpon, saudara tahu tidak itu terdakwanya sudah duduk dulu baru dia menelpon atau baru mau duduk dia menelpon? Saya tidak tahu. Saya tahunya karena dia berdiri di sebelah saya, ada suara-suara jadi saya nengok. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih.